Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Tema renungan kita pada hari ini adalah Ukuran Yang Sama. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih, suatu kali ketika sedang berada di Pulau Bali, saya berjumpa dengan seorang Romo Misionaris berkebangsaan Belanda yang sudah 10 tahun berkarya di Pulau Bali. Dalam perbincangan saya bertanya kepada dia, apakah tidak pernah ada masalah antara dia dengan orang Bali yang mayoritas beragama Hindu? Romo Misionaris itu pun berkata bahwa tidak pernah ada masalah yang terjadi di antara dia dengan orang Bali. Begitu pula dengan bangsa-bangsa lain yang pernah ia datangi, tidak pernah ada masalah. Romo ini pernah berkarya di banyak tempat, di Afrika, di India, di Amerika Latin. Dan di semua daerah itu, ia tidak pernah mengalami masalah dengan penduduk peribumi. Saya pun bertanya kepadanya, apakah ada resep atau tips tertentu sehingga dia bisa mudah diterima oleh berbagai bangsa? Maka Romo itu pun berkata bahwa ia memiliki prinsip yang sederhana saja. Kalau kita mau menghargai orang lain, maka orang lain pun pasti akan menghargai kita. Dan saya sebagai pengikut Kristus melakukan itu bukan sekedar supaya saya bisa diterima oleh semua orang, Namun karena saya tahu bahwa itulah yang berkenan bagi Allah. Dari penjelasan Romo Misionaris tersebut, akhirnya saya menjadi semakin mengerti Bahwa baik buruknya nasib hidup kita di dunia ini bukan ditentukan oleh orang lain, Melainkan ditentukan oleh diri kita sendiri. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan dalam Injil Lukas bab 6 ayat 36-38 yang dibacakan dalam perayaan Nekaris di hari ini, Tuhan Yesus bersabda, Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam peribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Dari penjelasan romo misionaris di atas, Dan juga dari sabda Tuhan pada hari ini, Akhirnya kita semua menjadi semakin mengerti, Bahwa baik buruknya nasib hidup kita di dunia ini, Bukan ditentukan oleh orang lain, Melainkan ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita akan menuai kebaikan ketika kita mau menaburkan kebaikan. Dan sebaliknya, kita akan menuai keburukan ketika di dalam hidup ini kita selalu menaburkan keburukan. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus sudah bersabda, Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Marilah kita memberi ukuran yang baik kepada sesama, Agar kita juga menerima ukuran yang baik dari sesama. Marilah kita memberikan kebaikan kepada sesama, Agar kita pun menerima kebaikan dari sesama. Tuhan memberkati.